Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuat playlist atau daftar putar di YouTube dan memutarnya di background. Selain pada background, kita juga bisa memutarnya saat layar terkunci. Oke, mantep sekali ya. Dan kita bisa memindahkan lagu favorit kita sesuai dengan playlist yang telah kita buat. Oke, untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali. Silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, langkah pertama sekarang kita buka aplikasi YouTube. Kemudian pastikan kalian sudah login menggunakan akun Google yang ada di HP kalian. Berikutnya, kita pilih koleksi yang ada di bagian bawah sebelah kanan ini. Kemudian kita buat untuk playlist baru. Oke, di bagian atas kita pilih berikutnya. Sekarang kita buat dulu untuk nama playlistnya. Misal, saya membuat playlist atau daftar putar lagu Sunda. Setelah itu, pilih buat. Oke, berikutnya sekarang kita tinggal cari untuk lagu yang akan dimasukkan ke playlist yang tadi kita buat. Kita cari saja untuk lagunya bebas. Untuk contoh, misal salah satu lagu kita pilih. Nah, di sini kalau misalnya kalian sudah tahu untuk lagunya, maka untuk menambahkan ke playlist, tinggal kita klik ikon titik tiga yang ada di sebelah kanan. Lalu, simpan ke playlist. Nah, di sini untuk playlist yang kita buat, kita tandis saja lagu Sunda yang tadi kita buat. Lalu, pilih selesai. Nah, bisa juga kalian menambahkan ke playlist ketika lagu tersebut sudah diputar. Nah, untuk menambahkannya, di bagian tengah ini tinggal kita geser ke sebelah kiri, lalu pilih simpan. Secara otomatis akan tersimpan di playlist lagu Sunda. Lakukan seperti itu terus sampai lagu yang kalian inginkan banyak ya. Berikutnya, untuk melihat playlist yang telah kita buat, kita pilih koleksi, lalu pilih playlistnya lagu Sunda. Nah, di sini ada beberapa lagu yang sudah saya tambahkan ya. Dan kalau misalnya kita putar di sini, maka untuk diputar ya nggak bisa di background. Karena untuk YouTube yang saya gunakan ini bukan YouTube Premium. Di sini, kita akan memutarnya pada background menggunakan aplikasi Chrome. Sekarang kita buka untuk situs youtube.com. Kemudian, pastikan kalian sudah login di YouTube menggunakan akun Google yang sama dengan yang di aplikasi YouTube. Nah, berikutnya di sini sama seperti tadi, kita pilih koleksi. Berikutnya, pilih playlist yang akan diputar. Ya, tadi ini playlist yang sudah saya buat ya. Kemudian, untuk halamannya ini kita ubah menjadi halaman desktop. Klik icon titik tiga yang ada di bagian atas, lalu pilih situs desktop. Oke, sekarang untuk playlistnya bisa kita putar. Langsung saja kita putar untuk lagunya. Kemudian, untuk memutarnya di background, tinggal kita keluar saja. Kemudian, kita geser ke bawah, lalu kita putar. Oke, sekarang untuk playlist bisa diputar di background. Untuk menggesernya, tinggal kita klik saja di sini. Maka, untuk lagu akan bergeser sesuai dengan urutan playlist yang sudah dibuat. Selain itu, bisa juga dilakukan ketika layar HP mati ya. Seperti ini terkunci. Kemudian, untuk memindahkan lagu, tinggal kita klik saja di sini. Maka, untuk lagu akan berpindah sesuai dengan urutan yang telah kita buat. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin sehat saja untuk video kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.